Tujuan video ini saya cuma pengen bikin video ini agak gak lama durasinya Saya cuma pengen ngasih tau bahwasannya si Redmi 9 baru aja update ke MIUI 12 Dan di video kali ini saya bakal coba ngasih tau apa aja tipsnya untuk temen-temen yang pengen update ke MIUI 12 Daripada kelamaan langsung aja yuk kita mulai videonya Let's go! Jadi tepatnya pada hari ini tanggal 9 Desember 2020 Redmi 9 baru aja update ke MIUI 12 Saya kira Redmi 9 bakalan dapet update MIUI 12 itu di tanggal 12 bulan 12 2020 biar tanggal cantik Nyatanya Mas Alvin beda pendapat dengan saya dan gak satu pemikiran bahwasannya Mas Alvin baru aja update MIUI 12 di Redmi 9 Ya kalau menurut saya Redmi 9 ini udah loncat jauh banget sih ya Bahkan Redmi S2 yang tadi pagi barusan saya kasih tau di komunitas itu baru update ke MIUI 12 Nah setelah Redmi S2 baru aja si Redmi 9 So jadi apa aja tipsnya untuk temen-temen yang pengen update ke MIUI 12 Ya berikut adalah 3 tips yang harus temen-temen jalanin jika temen-temen pengen update ke MIUI 12 Yang pertama adalah pastikan koneksi internet kalian stabil Kalau perlu pake wifi ya guys ya Yang kedua pastikan penyimpanan Redmi 9 kalian luas Ya siapkan aja 5GBan buat penyimpanan yang masih kosong Dan yang ketiga pastikan baterai kalian di atas 50% atau enggak di pas 50% Kalau misalkan di bawah 50% saya saranin temen-temen buat ngecas sambil update Jadi takutnya buat loop kalau misalkan lagi sial Untuk update-annya MIUI 12 di Redmi 9 ini gak terlalu banyak Seperti biasa yang paling menonjol yaitu pusat kontrol, mode gelap yang lebih pintar, floating windows, dan juga bar status layar notifikasi Ya jadi untuk tujuan video ini cuma ngasih tau itu aja dan emang tujuan video ini gak pengen bikin videonya lama-lama Oke jadi tetep pantau aja terus channel Sadapin Techno untuk perkembangan update-an MIUI 12 di Redmi 9 Jadi mungkin next video kita bakal coba ekspor dulu apa aja yang update di MIUI 12 di Redmi 9 Karena ini bakalan rame banget dan bakalan seru banget Dan pastikan temen-temen selalu pantauin channel Sadapin Techno Karena banyak banget konten menarik seputar Redmi 9 yang mungkin temen-temen udah pada tunggu Oh iya kalau misalkan temen-temen pengen update sekarang itu gak apa-apa Atau gak pengen update nanti mungkin kita bakal coba-coba dulu Dan saya bakal kasih tau lebih baik sih kayaknya ya mungkin temen-temen tunggu aja video dari channel Sadapin Techno ya Karena takutnya nanti ada beberapa bug yang mungkin temen-temen gak nyaman Dan ya mungkin temen-temen bisa jadiin saya tumbal dulu gitu Biar nyobain duluan Tapi kalau misalkan temen-temen penasaran dan udah gak sabar banget buat menantikan Redmi 9 MIUI 12 di Redmi 9 maksudnya Jadi bisa aja temen-temen langsung update ke MIUI 12 Saya gak ngelarang kok Dan jangan lupa setelah update ke MIUI 12 di reset tabrik ya guys ya Biar menghilangkan bug-bug yang ada di MIUI sebelumnya Itu saya saranin banget Tapi kalau misalkan temen-temen pengen nunggu apa aja yang update di Redmi 9 dan takut banyak bug bisa aja tunggu reviewnya di channel Sadapin Techno ya guys ya Oke guys mungkin cukup scan video kali ini menurut temen-temen gimana Apakah temen-temen punya pendapat ataupun punya pertanyaan Jika temen-temen punya pendapat ataupun punya pertanyaan bisa aja langsung tulis di kolom komentar Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesan dari video ini dan ini adalah hari kebahagiaan buat pusher Redmi 9 Makasih banyak untuk pihak Xiaomi dan Mas Alpin yang udah ngasih MIUI 12 di Redmi 9 Saya kira bakalan di awal tahun ya di 2021 bakalan update ke MIUI 12 si Redmi 9 Kasian juga nasibnya Dan jangan lupa follow Instagram kita di at Sadapin Techno jika temen-temen pengen nanya ataupun pengen DM kita Chandra pamit and see you next time in the video Goodbye dadah Have a nice day Sub indo by broth3rmax